Hai, selamat datang di channel horor kesayangan kalian, Cerita Seram. Channel yang memberikan berbagai kisah horor menarik, yang bikin bulu kudu kalian merinding. Pada kesempatan kali ini, Neng Desi akan membawakan sebuah kisah berjudul KKN di hutan wingit, karya Dice. Pagi itu nampak indah. Sinar matahari jatuh menerba kaca mobil milik Jeffrey. Yang tak lain tak bukan adalah sesosok pria tampan yang kreatif dalam mengerjakan proyek kerjanya. Bersama sejumlah teman, mereka akan pergi mengunjungi tempat survei yang cocok untuk dijadikan proker KKN. Di antaranya ada Masayu, Arumi, dan Rido. Hore kita otewi lagi, mengunjungi tempat yang jauh-jauh sekali. Ucap Arumi yang merasakan senangnya tanpa tak tahu arah yang akan dituju. Pasalnya hanya Jeffrey saat itu yang telah menelusuri tempat yang benar-benar cocok untuk KKN, tanpa ada bantuan dari pihak kampusnya. Dan saat ini mereka melakukan pengecekan ke tempat tersebut, apakah memang layak lokasi tersebut untuk dijadikan proker KKN atau enggak. Masayu memandang Arumi dengan sinis. Agaknya Arumi seakan-akan merusak gendang telinganya. Masayu memang seperti hanya memiliki satu kepribadian saja. Pandangannya terhadap semua orang selalu ternilai buruk di pikirannya. Akan tetapi tidak berlaku bagi Masayu yang berpikiran buruk pada Jeffrey. Sepertinya Masayu menyukainya. Oke guys, let's go! Mobil melaju meninggalkan halaman rumah Jeffrey. Dengan roda berputar dari pelan hingga dipercepat, layaknya sebuah kaset gulung pada sebuah film di bioskop. Tak lupa, iringan musik pop membawa mereka dengan kondisi yang nyaman dan menyenangkan selama dalam perjalanan. Rido sedari tadi hanya dia membisu. Mimik wajahnya menandakan kalau dia nampak baik-baik saja. Mungkin. Rido memiliki sebuah penglihatan alami yang didapatnya dari ketekunan ibadah. Mungkin kebanyakan anak indigo didapatkan sejak lahir. Tapi Rido mendapatkannya atas izin Tuhan yang membuatnya kini jadi orang yang sangat baik dalam beribadah. Ramah tamah pada keluarga dan tetangga. Serta dekat dengan berserah diri pada sang maha pencipta. Cerita sewaktu Rido belum berubah seperti saat ini. Dulu namanya disebut Idoi sama teman-temannya. Dan Ridoi itu merupakan seorang mantan pecandu alkohol serta pecandu narkoba. Ia dulu suka membuat keributan. Hingga keluarganya merasa resah pasalnya rutinitas buruknya itu mempengaruhi nilai perkuliahannya. Mungkin saat ini dia udah mendapatkan hidayah yang begitu besar. Sehingga saat ini ia berubah menjadi orang yang baik di mata keluarga dan tetangga. Mobil masih melaju di jalan aspal yang kemudian memasuki jalur yang dipadati oleh banyaknya mobil dan motor berlalu-lalang. Di dalam mobil seperti biasa yang mereka lakukan hanya duduk-duduk santai melihat pemandangan dari kaca mobil yang mereka lalui. Diiringi alunan nada indah dari sebuah lagu yang tengah diputar. Mas Ayu terlihat sedang bersolek pada cermin make-up miliknya. Hingga mengekspresikan kecantikannya pada sebuah cermin yang digenggam. Arumi bernyanyi seirama dengan suara penyanyi yang ada pada lagu yang tengah diputar. Jeffrey tersenyum mendengar suara Arumi yang agaknya terdengar sangat fals. Sedangkan Rido masih terdiam. Ekspresi wajahnya juga sama seperti biasanya. Tiga jam perjalanan mereka lalui dengan mobil yang terus melaju sampai ke jalan berbatu. Mobil Pajero Sport milik Jeffrey nampak kotor karena genangan air yang dilewati. Kini masuk menuju sebuah jalan kecil yang disampingnya dikelilingi hutan rimbunan sepi. Arumi begini ngeri memandangnya. Pasalnya dia heran. Kenapa bisa-bisanya Jeffrey memilih perkampungan yang melewati hutan gelap ini? Jeff, kamu gak salah jalan kan? Tanya Arumi seakan gak percaya. Enggak ini bener kok jalannya. Kamu santai aja sambil dengerin musik yang masih diputar. Percumaan juga diputar tuh lagu aku juga masih parno liat hutan seram kayak gini. Langsung aja Mas Ayu menyaut Arumi dengan kata-kata ketus yang keluar dari mulutnya. Bisa diem gak sih, Rum? Mau aku taruh di sana, di hutan sana. Biar kamu mati diculik wewe gombel. Ih, apaan sih kamu eh? Jangan gila deh. Kamu yang gila. Udah eh, dengan denger penghuni hutan ini, gak suka sama orang yang berisik dan bawel. Timpal Jeffrey kembali mengheningkan pembicaraan Mas Ayu dan juga Arumi. Arumi tambah berdiri bulu kuduknya. Seakan dia sangat mempercayai hal itu. Mas Ayu kembali bersolek dengan manjanya. Sedangkan Rido, sedari tadi masih diam. Gak ada ucapan satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Mungkin aja, diam adalah prinsipnya. Hingga kemudian Jeffrey menegurnya pelan. Dan Rido menjawab teguran Jeffrey yang bertanya tentang keadaannya. Karena dari tadi cuma diam. Rido pun hanya membalas, hmmm saja. Setelah beberapa menit, jalur kecil itu pun buntung di depan sebuah lapangan dekat hutan. Dimana ada sebuah tempat seperti warung kecil yang dihuni beberapa pembeli yang sedang makan sambil berteduh. Karena cuacanya memang agak panas. Ada beberapa motor bebek terjajar dekat pohon asam. Jeffrey dan yang lain turun dari mobil. Kemudian Arumi bertanya, mengapa mereka berhenti sampai di sini? Hingga Jeffrey menjelaskan bahwa ini adalah jalur terakhir untuk menuju perkampungan itu. Harus jalan lagi dua kilometer. Mas Ayu dan Rido kemudian menumpang berteduh di kedai kecil. Disusul Arumi dan Jeffrey. Mas Ayu membeli sebuah air mineral kemasan 500 mili dengan harga 7.000 rupiah. Sedangkan Arumi membeli sebuah roti dibungkus dengan harga 5.000. Arumi kemudian berbisik pada Rido bahwa makanan yang dibelinya sangat mahal sekali. Yang membandingkan harga makanan di toko roti paling tidak berkisar 2.000 sampai 3.000 perbungkus. Jeffrey mengecek keadaan sinyal handphone. Ternyata tidak ada jaringan sama sekali. Begitupun Mas Ayu yang segera mengupload foto dirinya untuk selfie. Sambil mengeluh karena aplikasi Instagramnya tidak berfungsi sama sekali. Karena tidak ada jaringan. Mas Ayu melontarkan kata-kata kasar kemudian. Hingga Rido berucap istighfar. Sekitar satu jam kemudian, Jeffrey dan yang lain memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju kampung yang berjarak 2 km dari tempat yang mereka singgahi. Nampaknya cuaca mulai sejuk karena sudah menunjukkan pukul 14.00 WIB di layar handphone milik Mas Ayu yang sedari tadi mencari sinyal terus-terusan. Arumi dan Rido tak ambil pusing dengan masalah sinyal hilang atau mati yang mereka pikir saat ini fokus ke jalan menuju perkampungan penduduk untuk mensurvei lokasi proker KKN mereka. Jalanan tanah yang retak, tak beraturan, menyebabkan kaki Mas Ayu terkulai lemas memilah-milah jalan yang rata. Ia meminta Jeffrey dan yang lain untuk sejenak istirahat. Namun Jeffrey berspekulasi bahwa nggak baik menunda jalan. Akhirnya mereka pun jalan lagi karena Jeffrey juga mengatakan bahwa perkampungan hampir sampai sedikit lagi. Dan benar saja perkampungan penduduk itu sudah terlihat legalah perasaan mereka kemudian. Arumi memandang kampung tersebut masih sangat alami. Ditambah kicauan burung-burung yang terdengar sangat merdu sekali menambah poin keasrian. Di sana mereka bertemu dengan seorang ketua yang memimpin kampung tersebut. Jeffrey meminta izin pada tetua untuk mengerjakan proker KKN mereka selama beberapa bulan ke depan. Pemimpin kampung itu menyetujuinya akan tetapi dengan syarat menjaga tata kerama di kampung yang masih asli ini. Jeffrey pun menyetujuinya. Setelah itu Jeffrey dan yang lain diizinkan untuk keliling di kampung tersebut sambil melihat proker yang cocok untuk mereka kerjakan. Mas Ayu mengambil beberapa gambar di sekitar sembari membuat konten video layaknya seorang vlogger sejati. Jeffrey masih sibuk mencari-cari sinyal yang belum juga ketemu. Hingga Rido akhirnya bertanya mengapa ia selalu sibuk sendiri hanya untuk sebuah sinyal. Jeffrey menjawab karena ia harus memberitahu beberapa temannya tentang situasi serta kondisi di tempat proker. Selagi asik-asiknya Mas Ayu mengabadikan momennya memakai video. Tak sengaja tanpa diduga Mas Ayu menginjak kepala ular kecil yang sedang lewat hingga ular itu mati dengan kepala yang retak berdarah. Mas Ayu ketakutan sampai menjerit. Pasalnya Mas Ayu juga trauma terhadap ular yang pernah melilitnya sewaktu kecil waktu ia pergi ke kebun binatang dan terlilit ular sanca. Jeffrey, Rido, dan Arumi sontak kaget bersamaan. Masih baik juga para penduduk tak ada yang mengikuti mereka. Akhirnya mereka beranjak untuk meninggalkan perkampungan itu karena waktu juga udah mulai sore. Apalagi tiga hari ke depan mereka akan siap untuk melaksanakan proker di sini. Seperti biasa mereka melewati hutan kembali menuju tempat singgah pertama. Yakni sebuah warung kecil setelah berpamitan dengan ketua desa. Sesampainya di warung, warung itu ternyata sudah tutup. Padahal waktu menunjukkan masih sore sekitar pukul setengah lima. Mereka kembali menaiki mobil besarnya Jeffrey untuk menuju ke arah pulang. Arah jalan pulang kembali menyusuri jalur kecil yang masing-masing sisi jalannya adalah hutan belantara yang sangat sepi. Arumi melihat hutan yang gelap itu dengan teramat ngeri hingga ia menutup matanya. Mas Ayu melihat tingkah Arumi yang konyol membuat dirinya sedikit ilfil padanya. Lima jam kemudian mereka semua sampai ke masing-masing rumah. Dengan kesanggupannya, Jeffrey mengantar satu persatu sahabatnya itu menuju ke rumahnya. Ia tak sabar menanti tiga hari kemudian, di mana lima belas sahabatnya akan ikut bersama mengerjakan ploker KKN di perkampungan sana yang bernama Rawalumpur. Tiga hari berlalu, kegiatan KKN pun akan dimulai. Bis besar terparkir di teras kampus. Para mahasiswa-mahasiswi yang melaksanakan masa KKN siap berangkat masing-masing membawa tas besar yang berisi pakaian dan berkas-berkas milik mereka. Jeffrey mengecek handphonenya, mencoba menghubungi salah satu sahabat yang mengikuti kegiatan KKN, tapi belum sampai juga. Akhirnya, karena perjalanan cukup jauh, segera para mahasiswa itu masuk ke dalam bis besar yang muat untuk jumlah banyak. Lima belas mahasiswa-mahasiswi masing-masing mengambil posisi duduk. Jeffrey mencoba menghubungi kontak yang tertera di layar handphone miliknya bernama Dion. Sedangkan yang lain sedang sibuk mengobrol sebelum bis meluncur. Pak Sopir tengah menghidupkan mesin bus dan hendaknya bisa akan berangkat menuju tempat KKN mereka. Jeffrey merasa gak enak hati kepada Dion karena meninggalkannya. Pasalnya, dia itu adalah sesepupunya Jeffrey, yang katanya juga akan ikut pula menjalani masa KKN. Di samping Jeffrey ada Rido yang langsung bertanya mengenai Dion. Kenapa sama Dion, Jeff? Entahlah, aku coba hubungin. Tapi kok dia masih belum bisa ngangkat panggilanku ya? Mungkin aja dia membatalkannya kali, Jeff? Gak mungkin, dok. Proker ini kan gak boleh dibatalin. Semua yang terpilih harus wajib ikut. Yaudah, sabar aja. Mungkin nanti dia nyusul. Jeffrey diam dan pasrah. Pasalnya, dia merasa amat bersalah. Sebagai siswa yang ulet, Jeffrey gak mau ada siswa atau siswi yang gagal dalam proker. Sejumlah mahasiswa-mahasiswi kini asik ngobrol. Ada yang mendengarkan musik lewat handphone. Ada pula yang terdiam sambil memejamkan mata. Chika, yang sedari tadi asik sibuk berbicara mengenai keinginannya apabila ia sudah berada di tempat KKN. Nikita yang melihatnya nampak gak suka dan ngerasa ill-filled, cenderung membuatnya buang-buang waktu. Masayu bersolek diriah di sana sambil senyum-senyum memandang wajahnya yang cantik. Gandhi terdiam melihat langkah laku. Gandhi terdiam melihat tingkah laku sahabatnya yang lain. Pikirannya mungkin sedang dalam keadaan kacau balau. Basian dan Aaron sesekali menggoda Chika yang sedari tadi bicara. Hingga beberapa jam berlalu, sebagian mahasiswa-mahasiswi pun terlelap tidur. Dan kemudian melihat pemandangan yang dilalui. Yah, perjalanan menuju tempat KKN akan sampai sebentar lagi. Tak berapa lama bus memasuki hutan belantara yang nampak gelap. Matahari bersinar hampir tak menyentuh aspal karena gak ada satu pun celah diari dan pohon. Sehingga daun-daun menyala menerangi jalanan yang dilalui bis. Pak sopir menyalakan lampu bis kemudian. Hingga Pak sopir mendadak menginjak pedal rembes. Sehingga mengejutkan serta membangunkan para mahasiswa. Pasalnya, Pak sopir katanya hampir saja menabrak orang yang berlari masuk ke hutan. Hingga ada beberapa mahasiswa terbentur kepalanya dan cukup membuat sebuah cembungan yang ada di dahi mereka. Pak sopir pun minta maaf karena kelalaiannya pada mereka yang protes. Pak sopir hanya diam. Dia tak memberitahu apa yang barusan dilihat. Bus kembali melaju. Para mahasiswa melihat sekeliling terdapat pohon-pohon ribun berkesan angker. Citra memandang hutan itu dengan teliti. Hingga ia kemudian melihat seorang anak kecil berkulit hitam tengah menatapnya dari balik pohon. Citra tak menganggap hal itu serius. Dia pikir ya mungkin saja hanya tipuan semak-semak yang membuatnya menangkap gambar aneh. Lalu, ia menoleh ke ridho yang tengah memperhatikan dirinya. Citra kembali menyadarkan bahunya di kursi bis. Puluhan menit berlalu, bis berhenti pada sebuah tanah lapang besar di mana di sisinya ada sebuah kedai kecil dan sebuah pohon asam. Tempat di mana Jeffrey dan yang lain menumpang istirahat di sana. Semua mahasiswa dan mahasiswi turun dari base dan juga berteduh di kedai kecil itu yang terdapat seperti saung berkapasitas 10 orang. Mereka menaruh barang-barang di saung tersebut. Ada pula yang duduk di saung. Sementara yang lain ada pula yang membeli air dan roti. Arumi trauma membeli roti di sana. Dia lebih baik menyembunyikan harga yang dijual pemilik kedai kepada temannya. Jam menunjukkan pukul 12.34 WIB. Udara panas di sana sangat menyebalkan bagi Mas Ayu dan Cika yang merengek-rengek kepanasan sedari tadi. Sampai-sampai Mas Ayu harus merapikan make-upnya karena keringat. Tak berapa lama, Pak Sopir Bis berpamitan untuk segera pergi. Karena hanya bisa mengantar mereka sampai ke tempat itu saja. Jeffrey juga mengucapkan banyak terima kasih pada Pak Sopir. Yang kemudian, Bis pun langsung berputar kembali menuju ke jalan semula. Cika pun berucap, Selamat tinggal, Bis. Perjalanan menuju perkampungan berjarak 2 km dan mereka harus jalan melewati hutan yang bagi sebagian mereka menyeramkan. Cika, Arumi, dan Bastian berada di posisi terdepan. Entahlah, mungkin karena mereka ketakutan. Citra dan Ridho berjalan paling belakang. Mereka ngobrol membahas perkampungan yang akan dijadikan proker. Citra merencanakan akan membuat sebuah sumur pompa di sana, Agar masyarakat tidak bolak-balik mengambil air atau mandi di rawa. Ridho mengiakan serta menyetujui pembicaraan itu. Nikita merasa lelah dengan perjalanan itu sampai ia duduk sejenak pada sebuah kayu. Kemudian berdiri kembali untuk jalan lagi. Dan pada akhirnya, kampung itu sudah terlihat seluruh mahasiswa-mahasiswi berlarian menuju perkampungan tersebut. Di depan mereka ada sebuah pelang bertuliskan, Selamat datang di kampung Rawalumpur yang ditulis menggunakan cat warna merah. Jeffrey bertemu dengan ketua di desa itu dan memperkenalkan para mahasiswa-mahasiswi yang siap melaksanakan KKN. Ketua desa juga mengantarkan semua ke tempat istirahat. Delapan mahasiswi istirahat di rumah khusus tamun. Di sampingnya juga terdapat tujuh mahasiswa beristirahat di rumah khusus tamun. Mereka saling sapa dan bersorak seperti layaknya tetangga baru. Di dalam rumah itu masing-masing terdapat empat kamar dan mudah bagi mereka untuk tidur berdua dalam satu kamar. Citra memasuki sebuah kamar bersama Arumi dan Cika. Satu kamar itu cukup luas, bisa untuk dipakai sholat. Cika kemudian keluar sambil berkata, Aku akan cari kamar yang lain. Sedangkan Jeffrey memasuki kamar sendirian. Ia melihat kamar itu begitu luas, mungkin bisa untuk lima orang. Dia lalu menaruh tasnya pada sebuah meja. Sedangkan yang lain tengah memilih kamar. Dengan siapa mereka akan tidur berdua. Sore itu pukul 16.40 WIB. Semua mahasiswa-mahasiswi diantar oleh salah seorang warga untuk melihat-lihat sesuatu hal yang ada di perkampungan. Siapa tahu muncul sebuah ide untuk membuat sesuatu pada tempat tersebut. Bapak itu mengajak mereka mengunjungi sebuah rawa besar yang cukup jauh dari rumah. Tempat itu sangat sepi. Dan agak remang, walau siang hari. Bapak itu pun menjelaskan. Bahwa masyarakat biasa mandi atau mengambil air di sini menggunakan jeramba. Terbuat dari kayu, dipasang dalam tanah rawa dengan empat kayu besar berbentuk persegi empat dengan alas kayu tipis. Memudahkan orang mandi atau mencuci dan mengambil air. Bapak itu juga berkata, jika mereka hendak mengambil air atau mandi, hendaknya permisi pada para leluhur. Ia juga memberitahukan bahwa para warga sudah memiliki toilet umum. Namun mereka harus mengambil air lebih dulu di rawa menggunakan ember besar yang mungkin sebagian mahasiswi tidak akan kuat mengangkatnya dan dibutuhkan seorang mahasiswa untuk mengangkatnya. Selesai dari tempat tersebut, mereka kembali menuju ke tempat istirahat. Malam telah tiba. Tidak ada sumber daya listrik di sini. Mereka menggunakan lampu minyak yang dipajang di setiap sudut luar rumah dan depan rumah. Di dalam kamar, pelita tersebut diletakkan di sebuah meja. Handphone milik para siswa-siswi sudah mati. Dan ada beberapa dari mereka menggunakan powerbank untuk mengecas kembali handphonenya. Semua mahasiswa dan mahasiswi duduk di luar teras masing-masing tempat istirahatnya. Cika takut akan kegelapan. Ia takut jika ada sesuatu yang mengincar. Omongannya tersebut kemudian ditimpali oleh Nikita. Nikita menyarankan pada Cika lebih baik masuk ke dalam kamar. Sedangkan Ninos dari tadi memperhatikan Masayu yang nampak sedih. Ia sangat mengaguminya. Akan tetapi, Masayu tidak begitu tertarik padanya. Malah seakan-akan membencinya. Gandhi melirik kendigelapan di dalam sebuah hutan yang sunyi. Seperti ada sesuatu yang membuatnya penasaran. Sedangkan Bastian menceritakan pengalaman horornya bertemu hantu di depan temannya yang siap mendengarkan. Ia pernah berjalan memasuki hutan ketika masa kemping sekolah. Ia sendirian berjalan menuju ke hutan. Yang dilakukannya hanya membuang air tanpa permisi. Lalu tiba-tiba sesosok pocong muncul dari balik pohon. Dan ternyata itu adalah gurunya sendiri. Mereka yang semula ketakutan malah tertawa. Cinta yang disebrang nampak tersenyum melihat kelakuan sahabatnya. Ia sesekali menatap langit di mana ada bulan bersinar sangat terang sekali. Di sisi kiri terdapat Rara yang sedari tadi diam menatap keadaan sekitar. Dan di sisi kanannya juga terdapat Brizia yang sedang berbicara mengenai Zodiak pada bintang yang gemerlap di langit tersebut. Pelita di luar nampak tertiup angin malam. Namun tetap bertahan menerangi gelapnya malam. Waktu menunjukkan pukul 01.39 WIB. Seluruh mahasiswi masing-masing terlelap di atas kasur beralaskan ranjang. Lantai kamar hanya beralas tikar. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang tersusun sangat rapi sekali. Sampai tak ada celah sedikitpun. Mahasiswa pun semuanya dalam masing-masing kamar. Akan tetapi, di luar, salah seorang dari mereka masih terjaga. Dialah Gandhi. Sebelum temannya terlelap, dia masih tetap memandang hutan yang sangat gelap di samping perkampungan. Samar-samar, ia melihat mata merah di keadaan yang sangat gelap itu. Seakan mata merah tersebut menatapnya yang tengah sendirian. Tanpa ada rasa takut atau terancam sedikitpun, Gandhi masih memperhatikan mata merah yang kini telah hilang. Akhirnya, Gandhi pun memutuskan untuk masuk ke dalam rumah dan istirahat di sebelah Aaron yang juga sedang terlelap. Ditambah suara yang keluar dari mulut Aaron menambah berisik bagi Gandhi. Hari kedua telah tiba. Kini saatnya proker KKN akan dimulai. Di pagi yang cerah itu, mereka semua berteduh pada sebuah saung besar yang ada di depan rumah istirahat mereka. Mereka kumpul jadi satu dan Jeffrey berada di tengah-tengahnya. Jeffrey menginstruksikan kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi untuk kerjasama dalam masing-masing tim. Semua siswa, semuanya memahami apa yang Jeffrey ucapkan. Kemudian Jeffrey berinisiatif membagi beberapa siswa dalam satu kelompok dengan diisi oleh empat orang, dua laki-laki dan dua perempuan. Oh iya guys, kelompok satu, aku, Cinta, Masayu, dan Dion. Dion kan belum sampai, ucap Samuel. Ya gak apa-apa, nanti dia bakal datang ke sini, jelas Jeffrey. Jeffrey juga melanjutkan pembicaraan mengenai pembagian kelompok selanjutnya. Kelompok dua, Rido, Brizia, Samuel, Citra. Setuju? Samuel mengangguk kepala, Bisria pun ikut tersenyum. Kelompok tiga, Gandhi, Arumi, Bastian, dan Rara. Arumi nampak sebel, masalahnya kenapa dia tidak sama Samuel saja yang jelas-jelas kekasihnya. Ucapan Arumi ditimpali oleh Nikita dengan ketus. Nikita berucap jika Arumi dan Samuel akan selalu fokus untuk pacaran dan akan melalekan prokernya. Jeffrey pun tersenyum. Dan kelompok terakhir, Nino, Nikita, Aaron, dan juga Cika. Tuntas, Jeffrey, berbicara. Nikita tak menyangka bahwa dia akan bersama Cika dalam satu tim. Pasalnya, kelakuan dan tingkah Cika membuat dirinya sebel dan juga ilfil. Arumi menertawai keadaan itu. Sehingga Nikita melebarkan sorotan matanya pada Arumi. Oke guys, selesai ya. Satu jam kemudian kita masing-masing mencari tugas yang akan kita kerjakan. Jangan serakah dan ingat, selalu wajib permisi dimanapun kalian berada. Akhirnya mereka semua bubar satu persatu meninggalkan saung tersebut. Citra dan Arumi memasuki rumah duluan. Mereka agaknya akan mempersiapkan makanan yang telah dimasak untuk makan bersama di tempat istirahat perempuan. Sebuah tikar lebar menutupi tanah sebagai alas mereka untuk duduk. Satu persatu masakan dikeluarkan dalam bentuk sebuah nampan plastik besar. Dan tak lupa satu buah bakul nasi yang mat besar cukup untuk 15 dari mereka. Piring-piringnya terbuat dari anyaman bambu yang dilapisi kertas minyak. Lengkap dengan sendok plastik disertai cangkir yang terbuat dari keramik. Semua telah berkumpul di sana. Dan sebelum makan mereka masing-masing berdoa sesuai dengan keyakinannya. Setelah selesai berdoa, mereka pun langsung makan bersama dengan lahapnya. Satu jam berlalu, kelompok mereka sudah masing-masing dalam pencarian proyek kerja yang akan segera dilaksanakan. Kelompok Jeffrey memilih proker di dekat hutan. Mencoba mencangkok beberapa tumbuhan dan akan membuat sebuah pekarangan kebun dengan minta izin lebih dulu kepada ketua desa. Kelompok dua memilih proyek mereka dekat rumah warga berada dekat posisi WC umum. Mereka mungkin akan mencoba membuat sebuah sumur dengan saringan pembersih. Kelompok tiga berada di rawa hampir berdekatan dengan kelompok satu. Namun kelompok satu berada di dalam hutan berdekatan dengan tanah lapang khusus bertani yang sudah lama tak digunakan lagi karena kekeringan. Merencakanakan pembuatan saung kecil untuk berteduh sambil menunggu orang mengambil air. Mereka juga merencanakan membuat sebuah kolam di dekat rawa kolam ikan sederhana yang jauh dari kekeringan. Pasalnya kolam yang berdekatan dengan air rawa akan tetap terisi oleh air sehingga apabila musim kemarau tiba masih adalah pasokan sedikit air untuk menghidupkan ternakikannya. Dan kelompok empat berada di posisi paling jauh. Mereka merencanakan ingin mengembangkan budidaya tanaman obat-obatan yang sangat jarang tumbuh. Berbeda dengan kelompok satu yang mencangkuk pohon buah dan bercocok tanam, serta mengajak orang-orang sekitar untuk saling bergotong royong membersihkan halaman rumah mereka. Setelah perencanaan selesai, mereka kembali menuju tempat penginapan masing-masing. Sementara, Jeffrey berizin untuk keluar kampung mengunjungi tempat awal mereka berteduh di mana ada sebuah warung kecil dan pohon asam. Entahlah, dia bersama Rido sudah pergi sekitar 30 menit lamanya dan belum kembali juga setelah selesai menemukan proker. Mungkin saja mereka akan menjemput Dion yang belum sampai juga saat itu. Citra memasuki kamarnya, kemudian membereskan pakaiannya yang belum sempat ya rapikan dalam rangsa. Gandhi tengah memandang hutan yang semalam ia tatap. Ia nampak seperti ingin mengetahui lebih dalam lagi di hutan tersebut. Apalagi cuaca sore ini nampaknya akan segera berakhir. Pasalnya Gandhi memandang jika matahari akan redup seiring berjalannya waktu. Dia masih penasaran pada mata merah menyalah yang menatapnya semalam. Kemudian datang Aaron, sahabat sekamar Gandhi yang menawarkan rokok padanya. Angkat tetapi Gandhi menolak tawarannya. Dia kini lebih fokus untuk memandang hutan tersebut. Sedangkan Mas Ayu, seperti biasa, dia bersolek dengan anggunya. Melihat Mas Ayu yang tengah bersolek membuat Nikita merasa aneh. Dalam hati Nikita, Mas Ayu sesosok wanita yang sangat ribet dan juga menyebalkan. Dandan aja terus pagi, siang, malam dan terus sampai bedak pada berlumut. Ucap Nikita yang kemudian Mas Ayu sangat tersindir. Mas Ayu, masa bodoh dengan apa yang diucapkan oleh Nikita. Dalam pikirannya, Nikita emang orang yang suka iri sama kecantikannya. Dia gak mau menanggapinya dan asik melanjutkan bersolek. Semua mahasiswi memandang Nikita dan Mas Ayu. Mungkin apabila mereka ribu terus-terusan akan menimbulkan pertengkaran dan saling bermusuhan. Malam itu sekitar pukul 24.05 WIB. Jeffrey dan Rido sudah kembali ke rumah penginapan. Dan mereka mengajak Dion yang ternyata telah dijemput. Mereka mendapatkan pesan lewat sekelibat jaringan telepon yang aktif yang rupanya Dion sudah menunggu puluhan jam di dekat warung kecil. Namun Gandhi dan Dion saling bertatapan satu sama lain. Seperti ada sebuah kejanggalan di antara mereka. Semua peserta tak menyadari antara mereka bertatapan. Malam telah larut. Semua mahasiswa-mahasiswi itu sudah tidur di kamar masing-masing. Pukul 23.45 WIB, Gandhi masih saja terjaga dengan tatapannya yang masih menuju ke hutan semalam di mana muncul mata merah yang menatapnya. Dan benar saja, mata merah menyala itu kembali muncul menatap Gandhi. Gandhi sadar akan penglihatannya. Namun dia kali ini nampaknya sangat penasaran sekali. Hingga ia langsung beranjak untuk masuk ke dalam hutan yang sangat gelap itu tanpa dibekali penerangan apapun. Pelan-pelan ia berjalan ke arah hutan untuk mengetahui siapa sebenarnya pemilik mata merah yang menyala tersebut. Gandhi sudah memasuki hutan yang gelap. Namun, mata merah menyala itu pun hilang begitu saja. Ini adalah hari ketiga mereka di desa Rawalumpur. Hari ini, proker mereka siap dilaksanakan. Dari masing-masing kelompok tentunya. Aaron terbangun dari lelap tidurnya pada pagi hari pukul 06.05. Ia mendapati kasur milik Gandhi tak berpenghuni. Hah, mungkin saja Gandhi sudah bangun dan sedang olahraga. Itu yang biasa dilihat Aaron setiap dia menginap di rumah sahabatnya itu. Aaron keluar dari kamarnya dan menemui Bastian. Dia bertanya mengenai sarapan pagi ini. Bastian menjawab ada beberapa mangkuk mie di dapur dan ambil salah satu, jangan serakah. Aaron akhirnya menuju ke dapur di mana baru pertama kali dia ke dapur milik rumah tersebut. Dia melihat sekeliling, menemukan beberapa mangkuk mie tersisa bagi mahasiswa-mahasiswi yang masih tidur. Ia mengambil salah satunya dan mulai berjongkok. Dengan matanya yang masih mengerjit ngantuk, ditambah dia berjongkok, ia langsung sigap memakan mie rebus yang tak diketahui siapa yang memasaknya. Tak lama kemudian, dari kejauhan ia mendengar suara seperti geraman dari jarak jauh, tepatnya di dalam hutan. Dari balik dinding rumah yang terbuat dari anyaman bambu itu, Aaron mengintip ke arah hutan sambil membawa mangkuk mie miliknya. Namun hal yang tak terduga terjadi, tepat di mana Aaron mengintip, yang kemudian dilihatnya pula, berupa sebuah mata besar, bulat, hitam, mengintip pula. Melihat kelopak matanya sedang mengintip dari balik anyaman bambu, sontak membuat ia terkejut dan menumpahkan mangkuk mie miliknya hingga mengenai kaki. Alhasil, kakinya merasakan hawa panas dan juga rasa sakit yang berasal dari jatuhnya mangkuk keramik yang dipegangnya. Mas Ayu menuju ke WC umum seorang diri pagi itu sambil membawa sebuah handuk. Sampai di sana ia melihat Citra dan Arumi habis dari rawa, membawa air di ember besar berdua, menggunakan sebuah tongkat besar sebagai penyangga untuk memudahkan mereka berdua membawanya. Rupanya mereka berdua amat kelelahan. Citra menyadari bahwa terdapat Mas Ayu dengan wajahnya seperti bertabur kosmetik di dekat WC umum. Citra pun bertanya kemudian apa yang ia lakukan. Tentu saja dengan nada ketus Mas Ayu memakai WC umum itu. Citra memberitahu kemudian bahwa sebaiknya Mas Ayu mengambil airnya lebih dulu di rawa seperti yang mereka lakukan, mengingat tidak terdapat sumur di dekatnya. Sontak Mas Ayu merespon dengan tidak ada rasa ingin untuk mengambil air yang berat itu. Citra bahkan bersedia membantu kalau Mas Ayu membutuhkan bantuan. Namun Mas Ayu menolak mentah-mentah. Ia lebih memilih kembali ke rumah penginapan. Citra terdiam memandang dengan raut muka heran. Arumi tak memperdulikan sikap Mas Ayu tersebut. Mas Ayu kembali ke rumah kemudian ia melihat Nino. Nino yang sedang asik ngobrol dengan teman-temannya terpaksa lengan kanannya ditarik oleh Mas Ayu. Nino heran apa yang dilakukan Mas Ayu padanya. Sampai Mas Ayu membuka mulut jika ia minta bantuan untuk mengambilkan air di rawa. Selama ini pula Mas Ayu tahu jika Nino menyukai dirinya. Dan karena alasan itu pula Nino selalu dijadikan pesuruhnya. Ya, selagi Nino masih mau. Nino pun menyetujui dan mereka beranjak pergi menuju ke WC umum. Sampai di sana Mas Ayu melihat Citra tengah menunggui Arumi yang sedang berada dalam balik WC. Dalam bilik WC. Citra bertanya kembali masih maukah Mas Ayu membutuhkan bantuannya. Akan tetapi Mas Ayu menolak dan berkata bahwa dia punya budak untuk mengambil airnya yang ditunjukkan yaitu Nino. Nino pun pasrah demi rasa cintanya pada Mas Ayu apapun dia lakukan hanya untuk membuatnya bahagia meski sangat terluka dengan ucapan tersebut. Citra bingung dengan perlakuan sombong dan ketusnya Mas Ayu. Pantas saja kalau dia banyak tak disukai oleh kalangan mahasiswa-mahasiswi karena sikap egonya itu. Nino kemudian mengambil ember besar yang kosong dekat dengan pohon besar lalu beranjak menuju rawa yang jaraknya lumayan jauh. Citra mendekati Mas Ayu kemudian memberitahu bahwa Mas Ayu setidaknya harus jaga sikap jangan egois dan jangan mudah memperbudak seseorang yang jelas-jelas hanya untuk memanfaatkannya. Mas Ayu cuek saja akan hal itu. Pikirnya yang ia lakukan ya nggak salah lah itu semua ya karena Nino menyukainya. Maka dari itu apapun yang dia butuhkan Nino udah wajib menuruti perintahnya. Sedangkan raut wajah Nino ia nampak sedih namun tak begitu memikirkan hal yang diucapkan oleh Mas Ayu. Nino mengambil air rawa di jeramba dengan menggunakan gayung yang terbuat dari batok kelapa ke dalam ember besar yang dibawa. Lumayan lama karena kapasitas air di batok itu sangat kecil kira-kira 450 mili. Arumi selesai dari bilik WC dan melihat Mas Ayu yang tengah berhadapan dengan Citra sampai Arumi memanggil Citra bahwa ia telah selesai memakai WC tersebut. Citra dan Arumi akhirnya meninggalkan Mas Ayu sendirian yang telah membuang mukanya. Citra benar-benar kecewa terhadap sikap dari salah satu temanya itu. Arumi pun berbisik pada Citra gak usah dipikirin dia bakal tahu akibatnya nanti. Beralih ke tempat penginapan Aaron tengah istirahat di bilik kamarnya. Dia ditemani Rido dan Jeffrey. Dia mengeluh ketakutan tentang hal yang ia lihat tadi. Rido menyadarkan Aaron agar selalu berucap istighfar supaya senantiasa perasaannya menjadi baik dan lupa dengan rasa ketakutan. Setelah keluar dari kamar milik Aaron dan Gandhi Jeffrey mengatakan pada Rido sepertinya Aaron saat ini tidak bisa mengikuti proker hari itu. Kemungkinan dia besok sudah membaik. Rido pun menyetujui ucapan Jeffrey. Yang lainnya pun ikut bubar karena peristiwa yang dialami Aaron itu mengundang semua mahasiswa laki-laki dan sebagian mahasiswa perempuan terkejut. Tak lama ada salah satu warga menghampiri kediaman mereka. Seorang ibu-ibu parubaya yang dari raut wajahnya nampak kesal. Kemudian wanita parubaya itu mengatakan jangan ada perempuan yang masuk ke rumah penginapan milik laki-laki. Tidak sopan harus jaga etika keluar perempuan semua kembali ke tempat kalian masing-masing. Beberapa mahasiswi keluar dari tempat hunian milik mahasiswa yang diantaranya ada Cika Rara dan Nikita. Ada apa orang itu sampai melihat kondisi teman juga dilarang sebel Nikita. di tempat hunian perempuan Cinta dan Brizia menatap kejadian tersebut. Kemudian ibu itu juga memberitahukan kepada seluruh mahasiswa bahwa dilarang perempuan yang belum menikah masuk ke dalam kamar atau ke rumah milik laki-laki yang masih sendiri apapun alasannya. Rido dan Jeffrey memahami apa yang ibu itu ucapkan dan kemudian ibu itu pun langsung kembali. Citra dan Arumi yang baru sampai bertanya ada peristiwa apa. Cinta menjawab gadis-gadis nakal seenaknya masuk ke kamar pria. Raut wajah Nikita pun memerah merasa kesal. Masayu yang masih menunggui lama Nino tengah mengambil air di rawah. Ia sendirian dan sangat kesepian. Hutan ini seakan meredupkan sinar matahari padahal masih sangat tagih. Di balik pohon Masayu melihat Nino kembali berjalan tanpa membawa ember besar. Nino memanggil Masayu. Masayu bertanya di mana ember besar yang dibawanya. Nino hanya tersenyum. Tiba-tiba dahan pohon di atasnya seolah-olah bergerak seperti ada seseorang yang sehabis melompat-lompat. Masayu pun menatap ke sekeliling pohon lalu kembali lagi dan memperhatikan Nino. Alangkah terkejutnya iya ternyata Nino menghilang dari penglihatannya. Masayu pun nampak ketakutan namun ia tak berani untuk melanjak pergi. Di hunian Aaron memanggil Gandhi berkali-kali namun Gandhi tak muncul juga di sana. Aaron memandangi kaki kirinya yang kejatuhan Mi dan dia melihat jika kakinya itu mengelupa serta bernanah. Ia terkejut dan tidak percaya akan hal tersebut. Aaron memutuskan untuk keluar dari kamar dan menemui Gandhi dengan kakinya yang sedikit pincang. Di luar ternyata Aaron tidak melihat ada Gandhi sehingga ia bertanya apa ada yang melihat sahabat karibnya itu. Hari itu mereka semua tidak melihat keberadaan Gandhi sama sekali. Aaron memandangi kaki kirinya yang kejatuhan tadi dan dia melihat kakinya mengelupa serta bernanah. Ia terkejut dan tak percaya akan hal tersebut. Aaron memutuskan untuk keluar dari kamarnya menemui Gandhi dengan kakinya yang sedikit pincang. Di luar Aaron tidak melihat ada Gandhi sehingga ia bertanya-tanya pada yang lain apa ada yang melihat sahabat karibnya itu. Mereka hari ini belum melihat Gandhi sama sekali. Jeffrey pun menyadari bahwa sepertinya Gandhi sedari tadi pagi tidak terlihat. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengecek ke sekeliling rumah dan juga rumah penduduk. Sementara itu Masayu masih menunggu Nino yang saat ini kembali sambil membawa ember besar untuknya. Setelah ember besar itu sudah masuk dalam bilik WC Masayu menyuruh Nino tetap berjaga namun agak lebih jauh dari bilik WC. Nino menyetujuinya. Masayu memasuki bilik itu lalu menguncinya rapat-rapat dengan pengunci yang terbuat dari kayu yang dipaku. Nino terdiam diri, melamun dan merasa sangat bosan. Tapi demi orang yang disukainya ia rela melakukan apapun walau apa yang diterimanya itu sangat menyakitkan. Gandhi tetap tak ditemukan hingga Jeffrey meminta beberapa warga untuk mencarinya ke dalam hutan. Semua para mahasiswa berupaya mencari Gandhi sedangkan para mahasiswi menunggu dan berdoa semoga Gandhi bisa ditemukan dan tidak terjadi apa-apa. Proker mereka hari itu ditunda sampai Gandhi benar-benar ditemukan. Cinta merasakan khawatiran kemudian ia merasa kejagalan bahwa Masayu tidak ada di sana. Cinta bertanya di mana Masayu Citra menjawab bahwa Masayu tadi bersama Nino ke hutan. Ya ampun apa yang mereka lakukan? Jelas-jelas warga tadi marah melarang pria dan wanita yang belum menikah dilarang berduaan. Entah apa yang dipikirin Masayu ya? Ia juga memperbudak Nino ungkap Arumi. Jeffrey bersama teman-temannya berteriak-teriak mencari Gandhi bersama dengan para penduduk memasuki hutan dan lebih dalam lagi. Sementara Aaron dihunian sendirian. Di kamarnya ia merasakan kaki kirinya lebih sakit dari sebelumnya. Setelah dilihatnya kaki kirinya itu digrogoti oleh banyaknya belatung disertai darah bau busuk yang mengalir. Ia teriak-teriak terkejut dan segera bangun dari kasur lalu berlari menuju ke dapur. Di sana ia mencari-cari sebuah pisau dan menemukannya. Kemudian ia duduk di lantai beralas tanah mengarahkan ujung pisau di bagian kakinya yang telah digrogoti belatung. Perlahan dengan mengupas kulit kaki yang membusuk lalu mengambil satu persatu belatung yang bersarang dalam daging kakinya. Bau busuk darah membuat dia hampir muntah disertai rasa panik dan juga ketakutan. Sampai ia juga melihat bahwa belatung itu berjalan leluasa menuju ke arah lututnya. Langsung saja ia merobek kulitnya mencabut belatung yang berjalan menuju bagian lututnya. Kembali di situasi Nino yang menunggui Masayu. Di kejauhan ia mendengar suara banyak orang memanggil-manggil nama Gandhi. Nino melirik sumber suara tersebut dan tanpa pikir panjang ia pun menuju sumber suara itu. Tak lama Masayu keluar dari bilik WC dengan rambut yang sudah basah karena ia menggunakan bilik itu untuk mandi. Nino panggil Masayu Nino Akhirnya karena tidak ada Nino Masayu memutuskan untuk kembali menuju ke hunian. Jeffrey dan yang lain memanggil-manggil Gandhi terus-menerus namun tidak ada jawaban sama sekali. Sementara Dion tidak seperti yang lain ia tetap bersikap dingin terhadap Gandhi dan juga sangat enggan untuk memanggil namanya. Sampai kemudian Nino sampai di sana ia bertanya pada bastian tentang apa yang mereka lakukan. Bastian menjawab bahwa Gandhi sahabatnya itu hilang dari tadi pagi. Selang beberapa menit kemudian mereka terkejut melihat Gandhi yang terkapar di dekat pohon. Mata Gandhi terbuka lebar, tidak ada ekspresi di rawat wajahnya. Akhirnya mereka pun memutuskan membawa Gandhi kembali ke dalam hunian. Jeffrey dan Rido menggotong Gandhi masuk ke kamar lalu membaringkannya di tempat tidur. Rido tersadar bahwa tidak ada Aaron di sebelah tempat tidur Gandhi hingga ia keluar dan mencari di sekeliling rumah. Ia menemukan Aaron bersibah darah di dapur dengan duduk di tanah serta pisau berdarah di tangan. Rido pun beristighfar setelah Aaron tersenyum ke arahnya. Apa yang terjadi padamu? Aaron tidak menjawab. Rido mengangkatnya menuju tempat tidurnya. Para mahasiswa dan orang-orang sekitar membantu terkejut juga melihat Aaron yang bersibah darah. apalagi kakek kirinya banyak tersayat mengeluarkan darah. Di sisi lain Citra di luar Hunian merasakan ada aura negatif di sekitar. Tapi sisi lainnya ia juga mengabaikan perasaan itu dan ia berharap tidak akan terjadi apa-apa. Namun malah yang dilihat tepat di atap Hunian milik mahasiswa ada seperti bulu-bulu hitam bertaburan di atap yang terbuat dari anyaman tersebut. Citra pun memperhatikan lebih detail akan tetapi kemudian bulu-bulu tersebut menghilang. Mas Ayu yang tengah berada dalam bilik kamar ia duduk di atas tempat tidur sambil bersolek. Di cerminnya ia memandang wajahnya yang sangat cantik. Namun ternyata di belakangnya seperti ada manusia berbulu warna hitam membalikan badan. Mas Ayu terkejut lalu menoleh ke belakang badannya tapi tidak ada apa-apa. Kemudian ia langsung memutuskan untuk keluar dari kamar dengan make-up yang agak berantakan. Citra bertanya kenapa dia berlari seperti dikejar hantu. Mas Ayu tak menjawab dan langsung memperbaiki make-upnya. Arumi nampak makin sinis. Pukul 14.30 sore para mahasiswa dan mahasiswi memutuskan untuk langsung mengambil alih prokon mereka masing-masing membiarkan Gandhi serta Aaron untuk tidak ikut dalam kegiatan mengingat keadaan mereka yang mengalami musibah. Kelompok satu merencanakan pembuatan kebun dan becangkokan di dalam hutan berbekal meminjam barang dari para penduduk karena mereka tidak memiliki benda-benda yang disiapkan mengingat prokon mereka terbilang mendadak. Sementara kelompok dua yang lokasi proyeknya dekat dengan WC umum penduduk berencana membuat sebuah sumur dilengkapi dengan penyaringnya agar air senantiasa jernih. Samuel sebagai kelompok dua mengecek keadaan WC umum dan yang ia lihat WC tersebut bukan merupakan WC duduk atau WC jongkok melainkan sebuah kayu kelapa yang dipasang membentuk sebuah kotak dengan lebar yang dikhususkan untuk bokong yang mereka dapat informasinya dari ketua desa kalau WC itu menggunakan lubang besar untuk menampung sisa-sisa dan diatasnya diberi penutup dari kayu kelapa yang diketahui awet serta tahan lama serta hanya satu celah lubang untuk membuang di kelompok ketiga yang hanya terdiri dari Arumi Basian dan Rara nampak kebingungan pasalnya mereka berencana membuat kolam ikan dan juga saung namun sepertinya mereka tidak cukup jago menemukan bahan-bahan yang diperlukan satu-satunya cara mereka harus pergi ke pasar membeli bahan-bahan yang diperlukan proyek di kelompok empat yang terdiri dari Nino Nikita dan Cika merencanakan pembudidayaan tanaman obat sebagian tanaman obat dapat ditemukan di hutan seperti jahe kencur dan tempelawang mereka yang sepertinya lebih cepat pengerjaannya karena terbilang lumayan mudah namun belum tentu tanaman tersebut dapat tumbuh dengan sempurna jika tidak ada sumber air apalagi dataran yang mereka pilih juga sangat tinggi setelah berhasil membuat tanah gembur yang basah Masayu dan Cinta mulai bercocok tanam tanaman seperti sayur yang mereka temui di dekat hutan seperti bayam biji kacang tanah yang sudah berakar dan juga sebagian ubi-ubian Masayu sangat jijik sebenarnya dengan bercocok tanam namun rasa jijiknya ya tutupi karena kesadarannya berhadapan dengan Jeffrey yang amat ya suka Jeffrey dan Dio nampaknya belum saling bercakap-cakap sejak mereka bertemu Jeffrey pun tak memikirkan Dion yang ingin bicara atau enggak sama dia yang jelas mereka berdua tetap harus bersama di hunian Aaron duduk di tempat tidurnya ia nampak sudah membaik dan ia memperhatikan kaki kirinya yang dibalut dengan perban ia juga memperhatikan Gandhi yang tengah terlelak karena merasa haus ia memutuskan menuju dapur untuk mengambil minum Aaron berjalan dengan langkah tak seimbang sampai di dapur ia mengambil air kemudian meminumnya di sebuah gelas setelah selesai ia berencana kembali ke tempat tidur akan tetapi di dekat pintu kamar miliknya Gandhi sedang berdiri menatapnya tanpa henti tatapannya sangat menakutkan bagi Aaron apalagi Aaron memperhatikan seperti ada bayang-bayang hitam besar berbulu tepat di belakang tubuhnya Gandhi di dalam batinya Aaron berdoa dengan surat-surat Al-Quran yang ia bisa dalam sekejap bayangan besar tersebut menghilang dan Gandhi kembali masuk ke kamar kemudian terbaring di tempat tidurnya semula Aaron sungguh heran dan ketakutan melihat sikap Gandhi yang nampak aneh sementara itu Ridho yang membuat sumur baru setengah jadi bersama Samuel memutuskan untuk menyudahi dikarenakan hari juga udah sangat sore dan mereka belum menyiapkan makanan untuk menu makan malam mereka dengan bersimbah lumpur mereka berdua memutuskan menuju rawa untuk membersihkan badan serta benda-benda warga yang dipinjam Citra dan Prisia memutuskan untuk kembali menuju hunian duluan untuk membawa benda-benda warga yang lain di jalan pulang mereka ketemu dengan kelompok 4 yang nampaknya mereka semua juga udah selesai bercocok tanaman obat Nino menjelaskan bahwa esok hari mereka berencana sepertinya harus membuat sebuah wadu kecil atau sumur untuk persediaan air menyeram tanaman ide itu pun disetujui oleh Nikita dan berharap Aaron cepat pulih supaya proyek mereka juga bisa berjalan dengan baik sementara Cika ia merengek sangat kelelahan malam itu pukul 19.30 karena disini tidak terdapat sebuah jam hanya di balai ketua desa yang ada jam dinding malam itu ketua desa mengajak semua mahasiswa dan mahasiswi untuk datang dalam kegiatan bakar-bakar makanan di lapangan semua setuju dan menuju ke lapangan begitu juga dengan Aaron dan Gandhi api unggun di lapangan itu menjadi penerangan yang sangat memukau orang-orang di sekitar duduk beralaskan kayu panjang dengan kaki pendek dan terdapat sekitar 30 orang penduduk rawa lumpur para mahasiswa dan mahasiswi juga ikut duduk di bangku panjang yang sudah disediakan ketua desa berdiri di dekat api unggun sekedar ingin menyampaikan ucapan selamat datang untuk para mahasiswa yang sudah mengerjakan prokernya di desa lerawa lumpur Citra seketika sadar jika para penduduk tidak terdapat anak-anak kebanyakan dari mereka itu orang-orang yang umurnya sekitar 40-an juga dengan keadaan sekitar para penduduk tertuju kepada ketua desa Citra masih memperhatikan orang-orang itu dan salah satu dari mereka menatap Citra tanpa putus Citra mengalihkan pandangannya dan melihat kembali ke semua penduduk dan sahabatnya menatap dia seakan dia sendiri yang jadi korban tatapan itu namun ia melihat Rido yang menatapnya sambil berkata Citra jangan pandangi mereka Citra pun tersadar dari lamunannya ia melihat orang-orang yang lain tengah fokus memperhatikan ketua desa yang masih mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya pada mereka Citra menoleh ke Rido Rido menatap Citra kebingungan Citra yakin Rido pasti tahu semua ini ia ingin bertekad menanyakan ada hal apa yang terjadi di sini namun sepertinya di sisi lainnya ia berkata untuk selalu beranggapan hal-hal yang positif saja broker KKN mereka sudah berjalan kembali sejak pagi semua kelompok masih-masih mengerjakan proyek kerjanya dengan sangat antusias sampai di mana Mas Hayu merasa sangat bosan dan enggan mengerjakan kembali ketika Jeffrey dan Dion pergi membersihkan diri mereka yang bersimbah lumpur karena habis melanjutkan penggalian sumur milik kelompok mereka Mas Hayu pergi meninggalkan Cinta sendirian Cinta bertanya mengapa ia tiba-tiba meninggalkannya sendirian Mas Hayu tak menolah sedikit pun seolah-olah ia mengira gak ada siapa-siapa di sana tiba pada pukul 16.00 WIB para mahasiswa dan mahasiswi sehabis melakukan santap makan bersama di saum besar dekat lapangan mereka membereskan piring-piring bakul serta gelas dan yang lain untuk dicuci menuju rawa para mahasiswa juga membantu dan sedikitnya para mahasiswa berjalan sejenak menuju ke hutan untuk sekedar menghilangkan rasa bosan di antaranya ada Samuel Bastian dan Jeffrey mereka bercakap-cakap tentang proker masing-masing sambil menuju ke hutan dari kejauhan Dion melihat mereka menuju hutan namun Dion gak menganggap apa yang mereka lakukan itu yaudah ia akhirnya membereskan piring kotor dan segera membawanya ke rawa untuk dicuci Ridho mengantar Aaron menuju ke hunian untuk istirahat mengingat kondisinya juga yang mengalami kaki pada sakitnya belum sembuh betul Ridho bertanya apakah keadaannya sudah membaik saat ini namun Aaron menjawab jika dirinya akhir-akhir ini merasakan bahwa Gandhi nampak aneh Ridho tak menjawab ia hanya mendengar tanpa menjawab apapun yang Aaron tak katakan kamu kerasain juga gak sifat Gandhi itu sekarang beda tanya Aaron pada Ridho Ridho pun hanya terdiam kembali kembali di situasi Jeffrey bersama dua temannya yang lain mereka memasuki hutan dan melihat sekeliling nampak lebat dengan semak belukar ditambah kicauan burung yang merdu saling bersautan di sore hari menjelang matahari terbenam Samuel kemudian mengatakan sekedar bercanda bahwa hutan ini sangat cocok kalau dijadikan tempat pacaran tempatnya sepi jarang penduduk yang datang kesini kecuali mereka ingin mencari obat saja hanya diam sambil memandangi hutan tersebut mending kamu ajak aja si arumi kesini biar kamu bisa puas pacaran sama dia cetus bastian yang kemudian ucapannya dibalas sama Samuel dan habis pacaran langsung gituan ya mereka berdua ketawa kecuali Jeffrey setelah usai para mahasiswa dan mahasiswi itu membantu cuci piring di rawah mereka semua langsung bergegas untuk kembali ke tempat hunian arumi meminta tolong pada citra untuk membawakan piring yang telah dicucinya untuk dibawa ke hunian dia izin jika ia sangat buru-buru untuk buang air kecil citra pun menyetujui dan berpesan untuk selalu hati-hati dan permisi Aaron membaringkan badannya ke tempat tidur Rido langsung keluar dari hunian untuk pergi membantu temannya yang lain membawa piring dan mangkuk juga barang-barang yang lain untuk dicuci di hunian mereka masing-masing orang mendapatkan pinjaman gelas piring mangkuk sendok satu persatu arumi memperhatikan sekeliling di rawa itu kini ia sendiri tanpa seorang teman pun ia pun terpaksa buang air di jeramba tersebut jeffrey kemudian mengambil sebuah rokok dari kantung celananya dan membaginya dengan samuel serta bastian namun bastian menolak karena dia bergatian jeffrey menarik asap rokok kemudian dikeluarkan lewat mulutnya begitu juga dengan samuel bastian terbatuk-batuk hingga ditertawai oleh mereka berdua tak lama mereka bertiga tersentak kaget mendengar jeritan suara arumi di rawa mereka langsung bergegas menuju ke sana dan setelahnya samuel memerintahkan untuk menemui kekasihnya itu sampai di sana arumi menangis ketakutan kemudian membeluk samuel serta menjelaskan jika selesai ia buang air ia melihat seekor buaya putih besar sedang menatapnya dengan mata merah samuel yang sangat mengkhawatirkannya lalu menyadarkannya bahwa itu mungkin hanya halusinasi saja karena arumi nampak kelelahan samuel memberitahu jeffrey dan bastian supaya jangan memberitahu teman-temannya yang lain mereka pun akhirnya memutuskan untuk kembali menuju nian arumi berjalan lebih dulu supaya para warga tidak curiga setelah semenit berlalu jeffrey yang lainnya juga sudah sampai di tempat hunian citra bertanya pada arumi yang sangat lama sekali dirawa arumi menjelaskan bahwa dia habis mencari samuel yang sedari tadi ia tidak melihatnya citra pun tersenyum kecil lalu membiarkan arumi memasuki hunian di dekat pintu terdapat masayu yang sedang bersolek arumi menatap masayu melihat tatapan arumi yang nampak aneh namun ia tak memperdulikannya rido kali ini memperhatikan gandi di luar hunian gandi menatap hutan tanpa henti seperti ada sebagian yang tertinggal dari dirinya di sana apalagi gandi akhir-akhir ini lebih pendiam dari sebelumnya rido mendekatinya kemudian mengucapkan salam gandi masih tak peduli dan masih menatap hutan tak ada jawaban salam kepada rido lalu dion membisikkan rido jika gandi itu sedang sakit rido menoleh ke dion lalu tersenyum dion juga merasakan hal aneh pada gandi namun dia memilih untuk kak peduli flashback sebelum masa kakain berlangsung waktu pulang dion sering memergoki gandi sehabis dari bilik wc memang ia terdengar biasa aja namun dion merasa ada sesuatu yang ditutupi oleh gandi berhari-hari dion sengaja mematamatai gandi dan benar saja gandi selalu keluar dari bilik wc dengan bau bunga-bunga yang nampak layu di plastik seperti bekas sesuatu yang akan dibuang setelah itu gandi keluar dan beranjak pulang dion melediki dan masuk ke wc ia memeriksa sekeliling wc satu persatu bilik itu ia periksa namun ia tak menemukan apapun keesokan harinya setelah pulang dion memilih untuk beranjak pergi duluan menuju arah wc dion bersembunyi di gudang dekat wc ia pun melihat gandi memasuki ruang wc tersebut dion dengan melangkah perlahan memasuki ruang itu dan melihat salah satu bilik wc tertutup dari kejauhan orang seorang wanita di bilik itu ia heran mengingat yang masuk ke dalam wc cuma nada gandi tak lama ada satu bilik wc yang terbuka jeffrey keluar dari bilik tersebut dion menghindar dan bersembunyi kembali dalam gudang dan ia juga melihat gandi serta jeffrey berjalan keluar bersama sungguh dion sangat heran melihat itu ia mengira jeffrey dan gandi ada suatu hubungan keesokan harinya pun dia masih terus memata-matai mereka sampai keesokan harinya dion memergoki jeffrey dan gandi sehabis membeli bunga di jalan pulang dion juga bertanya untuk apa bunga tujuh rupa itu gandi menjawab ada sesuatu yang dia gak perlu tahu jeffrey menjawab pertanyaan dion kalau bunga itu dibeli untuk menabur bunga di pemakaman ayah jeffrey mendengar hal tersebut dion langsung yakin dan percaya namun sampai saat ini ia masih tetap mencurigai mereka berdua selamat 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 Terima kasih telah menonton!